Jelang berlangsungnya IMF World Bank Annual Meetings di Telantas, Polda Bali telah laksanakan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas untuk mengetahui presentase kemacetan setelah dibukanya jalan underpass nanti. Persiapan demi persiapan terus dilakukan jelang berlangsungnya ajang annual meeting IMF World Bank. Salah satunya persiapan di sektor lalu lintas. Untuk melakukan pengamanan rute dan pengawalan delegasi IMF World Bank, di Telantas, Polda Bali akan mengerahkan 2.000 personil yang juga akan didatangkan dari Mabes Polri dan sejumlah polda di Indonesia. Di Telantas, Polda Bali akan melakukan rekayasa lalu lintas pasca selesainya pembangunan jalan underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Hal ini untuk mempelajari tingkat kepadatan arus lalu lintas pasca dibukanya jalan underpass, sehingga bisa mengantisipasi simpul-simpul kemacetan lainnya. Artinya kenapa? Kita kan di sini melihat kepadatan itu di jam berapa, sore hari, pagi hari, mungkin ambil malam minggunya, mungkin di sana. Jadi kalau prosentase untuk pencairannya serasa sudah jauh lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Sama dengan waktu Dewaruchi kan, Dewaruchi kan sudah bisa mengantisipasi kepadatan yang dari sunset sudah berapa persen. Ini saya harapkan seperti itu. Paling nanti ini kan kakinya paling di Bunwa Square. Bagaimana nanti mengantisipasi Bunwa Square? Selain melakukan pengawalan dan pengamanan kepada ribuan delegasi, pihaknya juga akan mempersiapkan rute kantong-kantong parkir bagi delegasi shuttle bis. Pihaknya juga akan mengantisipasi sekitar 21 titik rawan macet yang akan dilewati oleh delegasi. Annual meeting IMF World Bank akan berlangsung pada bulan 8 hingga 14 Oktober 2018. Rencananya pertemuan ini akan dihadiri sekitar 15.000 delegasi dan 28 kepala negara dari 189 negara peserta. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.